Intro Makan emang udah jadi kewajiban kita semua supaya bisa tumbuh dan berenergi cuma kalian pasti pernah dengerkan kalau istilah makanan yang enak tuh biasanya gak sehat nah itu cocok banget nih sama yang mau kita bahas ini soalnya ternyata ada beberapa makanan enak yang ternyata berbahaya buat tubuh kita penasaran dong pastinya yaudah yuk kita lihat aja beberapa makanan enak yang ternyata bisa membunuh kita eh sebelum kalian mulai nonton videonya boleh dong subscribe mahasiswa Badi dulu sama jangan lupa klik loncengnya guys supaya kita tuh makin semangat bikin videonya dan kalian juga gak bakal ketinggalan tiap kita upload video baru Aki Buah yang berasal dari Jamaica ini sering banget dimakan karena rasanya yang enak tapi tau gak sih kalian kalau ternyata buah ini ketika dikonsumsi dalam keadaan yang masih belum matang sempurna malahan bakal beracun dan mematikan loh makanya kalau kalian mau makan buah ini ditunggu sampai matang beneran ya guys gurita makan takoyaki gurita itu enak kan guys cuma tau gak sih kalian kalau ternyata makan gurita dengan olahan lain juga gak kalah enak daging gurita emang kalau dimasak dengan baik-baik sih gak rapen apa guys malah sehat kok cuma kalau kalian makan gurita dengan cara orang-orang Korea kayaknya bakalan repot tuh meskipun kalau kata orang-orang yang makan tuh rasanya jadi lebih enak tapi ada beberapa kasus orang tuh yang malah mati kecekek karena guritanya itu bisa aja menyerang waktu dari dalam tubuh contohnya aja kayak blogger ini nih guys dia aja sampai bilang kalau guritanya itu sakit banget waktu mau dilepasin dari kulitnya Fesik Pemerintah Mesir pernah memberi arahan kalau makan daging ikan mentah itu bisa berbahaya soalnya warga Mesir tuh punya makanan tradisional yang bernama Fesik sebenernya Fesik itu adalah ikan mati yang sudah difermentasi cara memasaknya sih juga pakai cara tradisional gitu guys yang udah diajarin ke para penjualnya secara turun-temurun mempersiapkan Fesik juga bisa dibilang simpel tapi butuh waktu yang lama cuma perlu mengelupas kulit ikannya dan menyemburin di matahari terus dagingnya itu bakalan ditaruh di sebuah mangkuk air asin khusus selama 45 hari kalau kata orang-orang sana sih rasanya unik dan enak gitu guys kebayang kebayang buah satu ini tuh bakalan bikin kita pusing dan mabuk kalau dimakan berlebihan dan ternyata istilah mabuk kebayang tuh berasal dari buah ini loh nah meskipun buah ini katanya emang enak banget cuma ada cara khusus untuk menyajikan buah ini supaya jadi gak berbahaya kalau kalian mau nyoba mending cari tau dulu ya cara masaknya yang bener kelelawar makanan satu ini emang lagi rame-rame nya nih omongin guys soalnya banyak yang berspekulasi karena virus novel coronavirus asalnya dari hewan ini ya kalau menurut para ilmuwan sana sih virus coronavirus itu disebarkan oleh mamalia terbang dan satu-satunya adalah kelelawar orang-orang Cina sih emang sering makan sup kelelawar begini yang katanya sih enak banget padahal kelelawar itu dikenal sebagai yang nyebarin virus Ebola dan Marber ke manusia loh gila ya berani banget orang-orang sono makannya nah segitu dulu aja guys video kali ini jangan coba-coba makan tuh makanan-makanan tadi gak lupa kita mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai detik ini jangan lupa juga ya buat like dan share video ini kalau kalian merasa terhibur sub indo by broth3rmax